Intro Pada satu malam di tahun 1299 Masehi, salah satu penguasa dari suku Tukli Anatolia bermimpi. Buah pohon besar keluar dari pusarnya dan menutupi hampir seluruh daratan dunia. Lelaki tersebut adalah Osman Kartu. Dia dan para keturunannya membangun salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang barat menyebutnya Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Osman, sehingga di kita sering disebut sebagai Usmani. Kami akan mengulas secara singkat kronologis peristiwa bersejarah berdirinya Daulah Usmania dari awal pendirian, kejayaan, hingga runtuhnya Daulah Turki Usmani. Asal Usul Dinasti Usmani Sejarah Daulah Usmani dimulai dari Osman I, putra dari Ertugru. Pemimpin salah satu suku nomaden di daratan Anatolia. Osman dan putranya Orhan mulai memperluas wilayahnya ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi ibu kota Daulah Usmani ditandai dengan melemahnya Kerajaan Ramau Bisantium. Turki Usmani terus melakukan perluasan wilayahnya dan membebaskan salah satu kota penting yaitu Thessaloniki dari Indonesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389, Turki Usmani membebaskan Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di wilayah tersebut. Langkah awal dinasti Usmani memasuki wilayah Eropa. Dalam upaya menghentikan kemajuan Turki Usmani, terjadi pertarungan Nikopolis pada tahun 1396. Pertempuran yang sering disebut serang salib besar terakhir di abad pertengahan. Pasukan Usmani berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Bayezid I di tahun 1389 hingga 1402 yang melipat gendakan luas wilayah Eropa mendapatkan julukan, thunderbolt atau gilat. Di melepas Sultan Bayezid I wilayah Eropa terpisah oleh salah satu kota Konstantinopel. Sultan Bayezid di kalahkan kemudian ditawang dalam pertempuran Ankara oleh penguasa berdarah menguang yang masuk muslim bernama Timur Leng. Peristiwa tersebut menjadi awal terjadinya perang akal udara untuk yang pertama kali dan terakhir kalinya dalam sejarah daulah Turki Usmani. Sultan Bayezid I saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Adalah Mehmed I yang menjadi penguasa dan mengakhiri kekecauan akibat perang saudara. Memulihkan kembali kekuatan daulah Usmani dan mengakhiri perang saudara yang sering disebut sebagai masa peralihan. Antara 1430 hingga 1450, anak dari Mehmed I yaitu murad I memulihkan kembali wilayah Usmani yang sebelumnya hilang dalam pertempuran Ankara. Dia berhasil mengalahkan koalisi dari Raja Hungaria dalam pertempuran Farna. Kemudian pertempuran Kosovo pada tahun 1448. Putra dari murad II yaitu Mehmed II atau yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fati. Adalah orang yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Kota yang terkenal paling memiliki tembok koko dan bertahan dalam berabad-abad serangan. Pada 29 Mei 1453 Ketika dia berusia 21 tahun, Mehmed II berhasil membebaskan Konstantinopel. Mehmed II kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul. Kota yang kita kenal sekarang bernama Istanbul dan menjadikan kota tersebut sebagai imbu kota Usmani. Kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Mehmed II memerintah antara 1453 hingga 1481 dan ketika beliau wafat dan digantikan oleh anaknya Beyazid II, putra sulung sang Sultan. Munca Kejayaan Dinasti Usmani Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda Daulah Usmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Tenggara dan wilayah Mehmed di Karania Timur. Konstantinopel menjadi awal kejayaan Daulah Usmani. Di antara abad ke-15 dan ke-16 Masehi, Daulah Usmani memiliki pembebasan terbesar dan terluas sepanjang sejarah Daulah Usmani. Pada tahun 1517, di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Usmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, Usmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke Timur dan ke Barat tanpa melewati wilayah Usmani dan berkembang dengan perdagangan darat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Usmani sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya dan mengontrol perdagangan. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Angu yang memerintah antara 1520 hingga 1566, Daulah Usmani mencapai puncak kekuasaan dan kejayaannya, Sulaiman putra dari Selim I membuat dampak dan perubahan besar bagi Daulah Usmani. Sulaiman Al-Kanuni membuat kodifikasi hukum berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak dengan sistem peradilan yang adil dan juga efisien. Sulaiman Al-Kanuni juga mewariskan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Usmani di Hungaria dan beberapa wilayah Eropa Tengah lainnya. Setelah memenangkan pertempuran melawan 21 koalisi negara Eropa dalam pertempuran Mohak tahun 1526, dia menyatukan Bagdad dan mendapatkan kendali atas wilayah Mesopotamia. Jatuh dan Runtuhnya Dinasti Usmani Kemunduran Daulah Usmani dimulai pada tahun 1600-an ke peninggal Sultan Sulaiman. Dengan luasnya wilayah kekuasaan Usmani, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Usmani. Dari mulai serangan dari wilayah Austria, serangan dari wilayah Persia, serta intrik di dalam pemerintahan Usmani. Membuat Daulah Usmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa Sultan yang tidak secakap dan sekuat Sultan pendahulunya. Pada abad ke-18, Daulah Usmani pada saat itu mendapatkan julukan The Segment of Europe akibat krisis ekonomi dan kalah perang. Jika di awal kejayaan ada nama Sultan Muhammad al-Fatih dan Sultan Sulaiman al-Khanuni, maka di akhir kemunduran Usmani atau pada akhir abad ke-18, muncul nama Sultan yang mendapat julukan sehingga terakhir Daulah Usmani, yaitu Sultan Abdul Semitua yang menggantikan Sultan Murad V. Berkepatkan dengan ketamakan negara-negara barat untuk menguasai wilayah Usmani yang sudah mencapai penjajahnya. Dia memiliki semua negara yang besar yang pada saat itu sedang kritis dan tegang. Abdul Hamid menghabiskan lebih dari 30 tahun kepemimpinannya dengan konspirasi internal dan eksternal, revolusi dan perubahannya tanpa henti. Dia mempertahankan wilayah Usmani sekuat tenaga dan mempertahankan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Abdul Hamid memodernisasi Usmani dengan membuat rel kereta yang menghubungkan seluruh wilayah Islam menuju Mekah dan Madinah demi memudahkan ibadah haji serta menggaungkan pentingnya upu wahab Islamia. Zionis dan Barat sangat geram akan capai yang tersebut. Mereka bekerja sama kelompok Turki muda dan membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Hingga akhirnya Mufi Usmani mencoba Sultan Abdul Hamid II. Pada tahun 1909, Abdul Hamid dilansarkan digantikan oleh Sultan Mehmed VI. Pada 1912 dan 1913, Daulah Usmani kehilangan semua milayah Eropa di Rusia karena kesalahan dalam Perang Balkan. Pada Perang Dunia I, Usmani ikut bergabung dalam Perang Dunia I di Blok Mk. Sultan Mehmed VI dibuang ke Malta. Mehmed VI copot secara paksa dan terkumpul Tursi di deklarasika. Kepemimpinan dicabut dari bangsa Usmani, namun peratuan Khalifah tetap dipertahankan sebagai simbol pemimpin agama yang bergelar surat. Melalui campur tangan dan tersebut-tukup kemimpinan dipegang oleh Mustafa Kemal Atapu. Terima kasih telah menonton!